Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promontor Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Giangkun Atau Martial Universe Season 8 Episode 8 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Terlihat sebuah energi kuning tua Yang mengalir keluar seperti nyala api Yang muncul dari dalam bumi Memenuhi setengah langit dengan cahaya cemerlang Seolah-olah seperti kekuatan yang mengerikan ini Muncul untuk menerangi dunia Menciptakan pemandangan yang menggetarkan hati Di tengah-tengah nyala api ini Semua orang dapat melihat sosok Lindong Dengan mata tajamnya seperti elang yang mengamati cakrawala Memancarkan cahaya terang Yang langsung terkunci pada wangian di kejauhan Semua orang sontak menjadi sangat terkejut Karena ini adalah pertama kalinya Lindong Menggunakan kitab suci kesusunyian Mereka semua bisa merasakan dengan jelas Energi dari tanah di sekitarnya Berkumpul di sekeliling Lindong Siap untuk dikendalikan Energi ini sangat kuat dan merupakan Sebuah kekuatan yang luar biasa Yang belum pernah dia rasakan sebelumnya Kini Lindong akhirnya mengerti alasan Mengapa kitab suci kesusunyian Dikenal sebagai seni bela diri terkuat Di sekte Dao Teknik ini pada dasarnya meminjam energi tanah Dengan cara yang sangat mendominasi Dari sudut pandang tertentu Energi ini mirip dengan simbol kuno pelahap Tetapi dengan perbedaan besar Kitab suci kesusunyian ini menggunakan Kekuatan yang dipinjam untuk serangan singkat Namun sangat menghancurkan Sementara simbol kuno pelahap Digunakan untuk menelan energi Untuk meningkatkan kekuatan Lindong secara bertahap Kekuatan yang luar biasa ini Membuat Lindong merasa takjub Dengan kitab suci kesusunyian Dia kemudian mulai mengepalkan tangannya Dan tersenyum puas dengan kekuatan Yang baru saja dia rasakan Di atas kepalanya Nampak sebuah telapak tangan hitam besar Sambil membawa tekanan yang menakutkan Menutupi langit dan bumi dengan kekuatannya Bahkan tanah yang sebelumnya retak Kini menjadi runtuh Dan berubah menjadi hamperan tandus Kini Lindong mulai menarik nafas dalam-dalam Matanya mulai berkilauan dengan cahaya cerah Kemudian Dia segera memegang pohon hitam di tangannya Dengan erat Mengangkatnya tinggi-tinggi di udara Lalu menebasnya dengan kekuatan penuh Pada saat ini Energi kuning tua yang memenuhi setengah langit Berputar dengan ganas Menyelimuti batang pohon hitam ini Dan membentuk ekor cahaya terang Sepanjang seribu kaki Sewaktu Lindong mengayunkan pohonnya dengan keras Lindong langsung berteriak mengatakan Kitab suci kesusunyian agung Air mata sunyi Begitu Lindong mengayunkan pedangnya Dengan cepat sebuah busur cahaya Dengan aura yang menakutkan Terbang ke arah wangian Kecepatan busur cahaya ini sangat menakutkan Menciptakan cahaya yang mengerikan yang menciptakan Sebuah bayangan hitam besar di depan mata Para penonton yang terkejut Sehingga terjadilah sebuah tabrakan Antara serangan Lindong dan wangian Yang sama sekali tidak menghasilkan suara Hanya dua energi menakutkan yang bertemu Dan mengikis satu sama lain Seperti api dan air Masing-masing dari serangan ini Berusaha melenyapkan yang lain Disertai dengan riak energi yang menakutkan Menyebar ke seluruh langit Menciptakan distorsi di mana kedua energi bertemu Dan The War Dalam beberapa saat Kedua energi yang genas ini kehilangan kendali dan meledak Menciptakan gelombang kejut yang menyapu daerah ini Melihat tabrakan kedua serangan ini Beberapa murid yang lebih dekat terguncang Sampai mereka memuntahkan darah Wajah mereka pucat pasi Dan mata mereka penuh keterkejutan Gelombang kejut yang mengerikan ini cukup untuk membuat mereka kualahan Dan mereka tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya Pemandangan di tengah tabrakan ini Hingga pada akhirnya Gelombang kejut hitam dan kuning berdesir keluar Membuat Lindong dan Wang Yan Sama-sama terlempar seperti bola meriam Bahkan sampai membuat mereka berdua terluka parah Darah segar keluar dari mulut mereka Melihat hal demikian Ying Wan Wan nampak begitu cemas Sampai menutupi mulutnya dengan tangan Lindong dan Wang Yan sama-sama bertarung yang ganas Dan pertempuran ini benar-benar membuat para penonton ketakutan Karena siapapun yang menunjukkan celah sedikit pun akan terluka parah oleh serangan mereka Di sana terlihat pohon hitam di tangan Lindong tertancap kuat ke tanah Meninggalkan bekas luka panjang dan dalam saat diseret di tanah Akup naga hijau di belakangnya mengepak keras Membantu Lindong mengatasi kekuatan menakutkan yang telah menyerangnya Dia kemudian menghapus darah di sudut mulutnya dan kembali bangkit Lalu dia kembali memegang pohon hitam ini lagi Dan dengan kecepatan luar biasa Tubuhnya seketika menghilang seperti angin Di tempat yang jauh Wang Yan nampak sedang menstabilkan tubuhnya Dia tampak acak-acakan Dan merasa kewalahan Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong bisa menahan serangannya Mengingat kesenjangan tiga ranah yuwanirwana antara dirinya dan Lindong Hal ini membuat Wang Yan tersadar Kalau Lindong benar-benar digendong oleh kekuatan dari kitab suci kesunyian Yang benar-benar tirani Namun Wang Yan tidak punya waktu untuk merenungkan hal tersebut Di waktu yang sama ekspresi Wang Yan suntak berubah saat dia menghindar ke samping dengan cepat Karena saat ini pohon hitam Lindong menghantam tempat dimana dia berdiri sebelumnya Menciptakan sebuah kehancuran yang mengikuti Wang Yan yang terbang mundur Lantas pedang di tangan Wang Yan mulai bergerak cepat Menghancurkan pecahan batu menjadi debu Tapi lagi dan lagi Lindong muncul di depannya Dan tinju ganas yang meluncur ke arah dadanya Akibatnya Wang Yan tidak menghindar kali ini Dan tendangan tajamnya terbang keluar untuk menyambut tinju Lindong Kini pertarungan mereka begitu ganas Saling bertukar bukulan tanpa memikirkan pertahanan Para penonton nampak begitu merinding melihatnya Mereka begitu kagum pada keberanian dan keganasan antara Lindong dan Wang Yan Yang benar-benar tidak mengenal belas kasihan Adu serangan barusan sempat membuat Lindong meludahkan darah segar dari mulutnya Dan tangannya yang sedikit bergetar Lindong mengaku menyadari ketika tinjunya menerat di tubuh Wang Yan Dia meraskan sesuatu yang mengurangi kekuatan bukulannya hingga setengahnya Sambil menghapus darah di wajahnya Wang Yan berteriak berkata Lindong, kamu tidak akan bisa mengalahkanku Pada saat yang bersamaan Cahaya kemasan samar muncul di tubuh Wang Yan Dan membentuk lapisan pelindung yang kuat Wang Yan kemudian berkata Kamu memang luar biasa untuk bertarung denganku dalam keadaan seperti ini Dengan kekuatan ranah 6 yuan nirwana Namun, ada celah besar antara 6 yuan dan 9 yuan Aku sudah mulai membentuk roh yuan Dan dapat menggunakan kekuatan roh yuan Untuk membentuk kutikular roh yuan ini Sangat tidak akan bisa mematahkannya Lindong menyadari bahwa kutikular roh yuan ini adalah lapisan pertahanan yang dibentuk oleh roh yuan Wang Yan pasti memiliki pertemuan khusus yang memungkinkannya mencapai tahap ini Meskipun tidak sepenuhnya membentuk roh yuan Namun, lapisan pertahanan ini sangatlah kuat Menyadari hal demikian Dengan cepat, Lindong menginjak tanah dan tubuhnya sekali lagi melesat dengan kecepatan tinggi Tak tinggal diam saja Pedang Wang Yan juga bergegas menembus udara dengan kekuatan eksplosif Namun, akupnya Ponitam di tangan Lindong menabrak pedang Wang Yan dengan keras Dan membuat kedua senjata ini terlempar dari tangan Wang Yan Tak berhenti sampai di sini Lindong pun langsung mendekati Wang Yan dengan cepat Dan juga nasinya menghantam tubuh Wang Yan Meskipun begitu, Wang Yan hanya tersenyum dingin Sebab ia merasa bahwa serangan Lindong tidak akan berhasil menembus kutikular roh yuan-nya Namun, ketika telapak tangan Lindong mendarat Wang Yan melihat sesuatu yang aneh Sebuah cahaya emas kecil berkedip di telapak tangan Lindong Yang ternyata merupakan senjata roh yuan milik Lindong Yaitu Roda Naga Yuan Emas Besir Kejutan tiba-tiba muncul di mata Wang Yan yang biasanya acut-acut Namun, Lindong tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut Dengan mata yang dingin Dia dengan kejam menekan Roda Naga Yuan keemasannya ke tubuh Wang Yan Ci, ci, ci Roda Naga Yuan keemasan menghantam lapisan kutikular emas di tubuh Wang Yan Menyebabkan percikan api segera meletus Dan suara yang menusuk telinga terdengar dengan panik Makrak Ketajaman Roda Naga Yuan keemasan ini Begitu luar biasa hingga retakan mulai muncul di kutikular roh yuan Yang memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat Saat retakan mulai menyebar Pupil Wang Yan tiba-tiba berkontraksi Padahal kutikular roh yuan mampu melindunginya dengan kuat Bahkan mampu bertahan dari serangan habis-habisan Dari tiga master ranah sembilan iwanirwana yang berbeda Dia tidak pernah membayangkan Bahwa pakaian pertahanannya akan runtuh di hadapan serangan Lindong Dengan perasaan percaya diri Lindong berkata Kakak senior Wang Yan, kamu lah yang akan kalah Mak doar Tepat sesudah Lindong mengucapkan kata-katanya Kutikular roh yuan akhirnya tidak bisa menahan ketajaman Roda Naga Yuan lagi Dengan ledakan keras Ini hancur dan hancur berantakan Caya kemasan roda ini cepat meredup sebelum kembali menghantam ke tubuh Wang Yan Saat kutikular roh yuan hancur Wang Yan segera terbang ke arah samping Demi menghindari roda Naga Yuan yang ganas ini Namun, bila cahaya yang tajam melintas melewati dadanya Yang membuat sebuah jejak darah yang segar menyembur keluar dari mulutnya Gaya bertarung Wang Yan memang kejam dan tidak kenal ampun Namun, setelah menghindari pukulan mematikan ini Tinjunya terbang dengan sudut yang licik dan dengan kejam menghantam Lindong Mak dawar Tinju Wang Yan menghantam dada Lindong Yang memaksa pertahanan lengan naga hijau melonjak di sekitar titik benturan Namun, kekuatan luar biasa dari pukulan ini Masih berhasil menyebabkan darah di dalam tubuh Lindong bergulak dengan keras Di hadapan tinju Wang Yan Lindong tetap tidak dapat menghindar Dia bisa merasakan darah yang bergulak di dalam tubuhnya Namun, dia sama sekali tidak merasa tertekan dan masih tetap tersenyum Wang Yan memang sangat menakutkan dan kejam Ini adalah poin yang bahkan Lindong harus akui Bahkan para ali yang memiliki tingkat yang sama akan terintimidasi oleh serangan habis-habisan Dari Wang Yan yang sangat beresiko Akan tetapi dibandingkan dengan Lindong Kekejaman Lindong jauh lebih besar dari Wang Yan Oleh karena itu, setelah menerima kepalan tangan Wang Yan Lindong menggunakan gaya yang dihasilkan untuk memiringkan tubuhnya Segera setelah itu, telapak kakinya memicu sebuah kaki naga hijau Madawar Caya hijau memancar dari kaki naga hijau yang ganas dan dingin Saat ini menghancurkan udara dengan keras Seperti cambuk dengan kejam menyapu dan mendarat di tubuh Wang Yan Madawar Terdengar sebuah suara yang dalam bergemas saat tanah hancur berantakan oleh kekuatan yang dihasilkan oleh Lindong Ada pun Wang Yan, secara mengejutkan terpental seperti bola meriam Menghancurkan puluhan batu raksasa Alhasil, pada akhirnya Dia tidak bisa lagi menahan diri Dan memuntahkan seteguh darah segar di depan tatapan kaget orang banyak Saat seteguh darah segar dimuntahkan Kekuatan Yuan di dalam tubuh Wang Yan langsung menjadi lamban Namun, sebelum dia bisa pulih Dia tiba-tiba mendengar rawungan yang menusuk telinga Saat suara ini meningkat Ekspresi Wang Yan langsung berubah sampai membuat dirinya termundur Lindong, saat ini benar-benar menganggap tubuhnya sebagai senjata Meskipun sepertinya dia bertindak tanpa berpikir Tetapi hal ini menyebabkan seseorang takut akan keberaniannya Dan, tefuar Setelah ini, tubuh Lindong langsung bertabrakan dengan kejam ke tubuh Wang Yan Suara tabrakan serangan ini bergema di seluruh arena Menyebabkan semua penonton menjadi begitu tegang Dari jauh, Ying Wan Wan juga ikut menegang ketika melihat pertarungan ini Meskipun dia tahu bahwa Lindong sangat ganas dan kejam dalam perkelahian Namun, pemandangan di depannya benar-benar membuatnya takut Tentu, bukan hanya dia yang merasa seperti ini Bahkan Ying Xiao Xiao, Chen Zhen dan yang lainnya memiliki wajah penuh kehiranan Tepat setelah Lindong dan Wang Yan bertabrakan Kedua tubuh mereka terpental ke arah yang berlawanan karena gaya pantulan Tubuh mereka membuat sebuah bekas di tanah dengan panjang lebih dari 100 meter Selepas mereka berdua terpental Aura kekerasan yang awalnya menakutkan di sekitar mereka Kini mulai berubah menjadi sangat lemah pada saat ini Pada saat ini, seluruh arena terdiam saat mereka menyaksikan hal tersebut Hati para penonton nampak tidak bisa menahan gemetar saat melihat darah segar yang menyelimut tanah Di arena, terlihat Wang Yan yang sempat mencoba bangkit Namun pada akhirnya, dia tidak berhasil berdiri lagi Kini, terlihat darah segar menutupi seluruh tubuh Wang Yan yang memang sudah sekarat dan tidak berdaya Wang Yan kemudian dikejutkan oleh sosok Lindong yang perlahan-lahan sedang berusaha untuk bangkit Di waktu yang sama, tampak wajah Lindong dipenuhi oleh luka dan rasa sakit yang akut dalam tubuhnya Menyebabkan penglihatannya menjadi kabur Namun, dia dengan keras kepala tetap berusaha berdiri Dengan keras kepala menolak untuk jatuh Lalu, dengan tubuh yang sudah tidak berdaya Lindong memaksa dirinya untuk berjalan menuju Wang Yan Melihat Lindong yang berjalan selangkah demi selangkah di arena dengan senyum menggantung di wajahnya Ying Wan Wan pun sempat merasa khawatir dan sekilas berniat untuk masuk ke dalam arena Akan tetapi, niatnya ini langsung dihentikan oleh Ying Xiao Xiao Sambil menahan adiknya, Ying Xiao Xiao berkata Jangan biarkan semua usahanya sia-sia Kalau tidak, kakak Xenor Wang Yan tidak akan pernah mengaku kalah Kini, di arena Lindong dengan gemeter dan bergoyang mulai mengambil pohon hitam Lalu menyenetnya dan berjalan perlahan ke depan Wang Yan Lindong kemudian menempatkan cabang pohon seperti baja yang tajam ke arah Wang Yan Dan berdiri kokoh tepat di samping Wang Yan Melihat hal demikian, sambil menyekan udara darah dan sudut mulutnya Wang Yan berlahan menutup matanya dan sontak membuat semua orang menjadi sangat terkejut Karena Wang Yan telah mengaku menyerah Dengan begitu, Wang Yan sebagai sosok yang dianggap sebagai anggota generasi muda paling menonjol di sekte Dao Dinyatakan sudah kalah Kali ini, kemenangan diraih oleh Lindong sebagai murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte selama kurang dari setahun Kemenangan Lindong ini jelas mengguncang semua orang yang hadir Terutama karena tidak ada yang memperkirakan bahwa hasilnya akan seperti ini Beberapa murid terlihat begitu kagum dengan Lindong Terlebih lagi para murid awal kesunyian Mereka menjadi sangat bersyukur akan kemenangan Lindong Karena sebelumnya mereka selalu dipandang sebelah mata Tapi kini mereka akhirnya merasakan kebanggaan dan kegembiraan yang membuncah Mereka sadar bahwa kemenangan Lindong akan meningkatkan posisi awal kesunyian dalam sekte Dao Sehingga tidak ada lagi yang berani mengecek mereka sebagai awal terlemah Tak jauh dari sana, Ying Wan Wan dengan mata berbinar Memegang tangan kakaknya yang merasa sangat legakan kemenangan Lindong Begitu bulan dengan kakaknya, Ying Xiao Xiao yang juga ikut tersenyum bangga Meskipun Lindong akan mendapatkan otoritas komando selama kompetisi sekte besar Tapi Ying Xiao Xiao merasa ini lebih baik daripada membiarkan Wang Yan memegang kendali Sementara itu, Chen Zhen dan para tetua tinggi juga secara bersama-sama tersenyum lega Mereka tidak bisa menahan kekaguman pada Lindong Yang berhasil mengejutkan semua orang dengan berbagai serangan rahasia yangnya simpan Bahkan Ying Xiao Xiao sebagai master sekte Dao menampakkan sebuah binar di matanya Yang menunjukkan kalau Ying Xiao Xiao merasa perasaan kepuasan yang cukup besar Tanpa berlama-lama lagi, Ying Xiao Xiao dengan tenang mulai menyuruh Chen Zhen untuk mengumumkan hasil kompetisi Lantas, Chen Zhen pun segera berdiri dan mengumumkan dengan suara kuat Pemenang terakhir dari kompetisi aula ini adalah Lindong dari Aula Kesunyian Sebagai juara, dia akan memegang otoritas komando selama kompetisi sekte besar Saat pengumuman kemenangan dari Chen Zhen, suntak surakan menggelikar segera meletus dari para penonton Tataman mereka terhadap Lindong kini penuh dengan rasa hormat yang besar Dengan begitu, reputasi Lindong di antara generasi muda sekte Dao mencapai puncaknya Pada saat ini, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Chen Zhen lalu berkata Guru Chen Zhen, aku pikir lebih baik menyerahkan otoritas komando kembali kepada kakak perempuan Xiao Xiao Aku tidak mahir dalam hal-hal seperti ini Kata-kata Lindong jelas mengejutkan banyak orang Bahkan, Chen Zhen dan Ying Xiao Xiao juga ikutan terkejut mendengar ucapan Lindong Chen Zhen kemudian berkata, karena kamu mengusulkan ini Kita akan mengikuti dan menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiao Xiao Selain itu, menurut aturan, juara kompetisi Aula akan menerima hadiah Istirahatlah selama satu atau dua hari dan kemudian datanglah ke tempat master sekte Di sisi lain, tampak Wang Yan berdiri dengan goyah dan mengambil pedang besarnya Berbalik untuk pergi tanpa sepatah katapun Belum sepat pergi jauh, Lindong sempat memanggil Wang Yan Sehingga Wang Yan pun mencoba bertanya Kamu sudah menang, apalagi yang harus dikatakan Sambil tersenyum, Lindong mencoba mengajak Wang Yan dengan berkata Aku juga tidak menyukai orang-orang dari gerbang Yuan Jika ada kesempatan selama kompetisi sekte besar Mungkin kita bisa bekerja sama Aku ingin tahu, apakah kakak senior Wang Yan juga tertarik Ajakan dari Lindong ini seketika membuat Wang Yan terkejut Yang kemudian perlahan menoleh dan melihat Lindong Beberapa saat kemudian, wajah yang biasanya tanpa ekspresi Menunjukkan sedikit senyuman dan berkata Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh siapapun yang kamu minta Selain itu, keputusanmu menunjukkan Ying Xiao Xiao sebagai pemegang otoritas Adalah keputusan yang bijak Karena memang pada dasarnya, Ying Xiao Xiao adalah kandidat terbaik untuk memegang otoritas tersebut Setelah mengucapkan hal demikian, Wang Yan mulai berbalik dan pergi Meninggalkan Lindong Setelah Wang Yan pergi, Lindong merasakan kelelahan yang luar biasa Pertarungan ini lebih intens daripada pertempurannya dengan Yao Ling Untungnya, kekuatannya telah meningkat Sehingga dia tidak menderita luka yang sangat parah Sambil mengelah nafas lega, Lindong berkata Akhirnya selesai Pada kompetisi sekte hebat nanti Aku akan sangat menantikan gerbang Yuan Dan akan membungkam kesombongan mereka yang sudah kelewatan Dengan senyum dingin, Lindong menatap ke depan Penuh harapan untuk tantangan yang akan datang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh